Pemirsa pemerintah menanggung semua biaya perawatan pasien kasus virus COVID-19 di Indonesia dan untuk seluruh kategori, baik kategori orang dalam pemantauan atau ODP, pasien dalam pengawasan atau PDP, dan pasien positif tertular. Nah, hal ini tercantum dalam putusan Menteri Kesehatan nomor HK0107 tahun 2020. Lalu bagaimana memastikan capman ini direalisasikan di lapangan? Kita akan membahasnya dengan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Melky Lakalena, yang bergabung dari Kupang Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, Pak Melky. Selamat pagi, Mbak Serang. Ya, Pak Melky, sudah dinyatakan oleh Menteri Keuangan bahwa memang anggarannya sudah disiapkan begitu. Lalu dari masing-masing daerah juga sudah menyiapkan untuk bisa menanggulangi dan mengatasi virus COVID-19 ini. Lalu bagaimana DPR ini bisa memastikan bahwa pembiayaan negara ini sudah sepenuhnya untuk pasien COVID-19? Pertama, kita harus pahami bahwa situasi yang sudah dinaikkan statusnya oleh pemerintah, yang kemudian sudah menugaskan gugus tugas yang dipimpin oleh Ketua Pelaksana Pak Doni Munardo, sebagai sebuah bencana nasional non-alam. Dan untuk itu tentu pendekatan dilakukan adalah berbasis pada Undang-Undang Penanggulan Bencana yang saat ini kategori itu adalah bencana nasional non-alam. Nah, dengan posisi ini tentunya pengendalian gugus tugas yang dipimpin oleh Pak Doni Munardo ini adalah namanya kita mencegah ataupun menanggulangi kondisi bencana non-alam ini secara total. Nah, Kemenkes memang menurut Ibu Sri Mulyani diberikan total anggaran 1 milion rupiah bersama dengan lembaga terkait lain. Tentunya hal ini juga akan dibahas lebih lanjut dengan DPR RI, tapi tentu ruangan pembahasannya lebih longgar karena hari ini ruang untuk pelaksanaan program di lapangan lebih diutamakan dalam rangka pencegahan, deteksi, dan penanggulangan penyebaran virus corona yang sekalasinya sementara ini makin tinggi. Jadi, interen kami di Komisi 9, semenjak pengumuman dari Ibu Sri Mulyani kemarin sudah ada pembahasan dalam interen kami melalui grup WhatsApp grup di Komisi 9, dan kami pastikan bahwa setelah DPR sudah mulai bisa berbidang, rencananya tanggal 23 Maret mulai pembukaan sidang yang akan dibuka oleh Ibu Sri Mulyani, kalau memang tidak ada perubahan. Kami berencana pada kesempatan pertama Komisi 9 segera rapat dengan Kemenkes, dan kami juga ingin mengundang Pak Doni Monardo untuk kita membahas langkanan operasional kita menghadapi ini semua, termasuk juga soal penganggaran. Baik, untuk sejauh ini sebelum masuk kepada nanti ada rencana pembicaraan dengan Kemenkes dan juga Menteri Keuangan dan juga BNPB, tapi bagaimana untuk pengawasan sampai dengan sejauh ini? Apakah Anda melihat ada kendala di lapangan bahwa realisasi anggaran yang sudah disiapkan ini terrealisasi dengan baik? Sejauh ini pantauan kami ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan. Pertama, laporan yang kami terima dari seluruh Indonesia misalnya tentang berbagai kebutuhan yang dibutuhkan oleh rumah sakit rujukan, itu ternyata pengadaannya masih cukup sulit karena pabrik-pabrik itu masih memproduksi terbatas ya. Contohnya saya mengeceh tentang alat pelindung diri itu produksinya masih terbatas, kebutuhan di Indonesia tinggi sekali dan itu membutuhkan percepatan pengadaan dan distribusi ke daerah untuk seluruh rumah sakit rujukan. Nah, yang kedua juga terkait dengan berbagai alat-alat lain yang diharuskan dimiliki dalam rangka, membuat ruang isolasi atau dengan tekanan negatif itu bisa dibuat di seluruh rumah sakit rujukan. Pemantauan kami di Komisi 9, masih banyak rumah sakit itu yang ternyata belum memenuhi standar seperti yang Leao nampaikan. Nah, tentu ini semua bukti intervensi dari pemerintah melalui anggaran yang tersedia ini, sehingga lebih cepat, lebih baik untuk bagaimana kita bisa mempersiapkan kemungkinan ketika pasien cukup banyak harus masuk rumah sakit, baik dipriksa ataupun berurau diisurasi. Termasuk juga kami mendapatkan laporan teman-teman wartawan misalnya yang kemarin juga di Rumah Sakit Persahabatan yang menaporkan bahwa karena kondisi tertentu juga mereka butuh untuk periksa juga itu masih mengalami kesulitan karena satu dan lain-lain terkait dengan kesiapan alat dan persahabatan di sana yang mungkin butuh supporting segera dari KMNK dan jajaran terkaitnya. Baik, salah satu yang juga kami tangkap mengalami kendala seperti salah satu pasien yang sempat datang di Rumah Sakit Persahabatan kemudian kabur dengan alasan khawatir bagaimana biaya hidupnya nanti beserta anak-anaknya dikarenakan pasien ini merupakan pasien positif COVID-19 namun sebagai single parent. Nah bagaimana bisa memastikan untuk pasien-pasien seperti ini bisa diakomodir oleh pemerintah? Ya pertama kami mengapresiasi dulu karena pemerintah sudah mengatakan bahwa seluruh biaya untuk pasien COVID-19 ini akan ditanggung oleh pemerintah di semua level pasien terkesehatan yang kemudian mereka harus berurusan ya jadi biaya pengobatannya ataupun deteksi dan seterusnya itu pemerintah pusat yang menanggung melalui anggaran KMNK yang sudah disantarkan oleh MNK yang kedua tentu memang setiap pasien itu kan punya latar belakang ya nah kami mengharapkan betul bahwa pemerintah juga memberi perhatian terhadap pasien-pasien yang mungkin saja punya kendala ekonomi yang sangat kuat hingga juga mungkin secara cepat juga mereka kalau pun melalui isolasi bisa diperhatikan minimal seperti program bantuan pengaman sosial yang kita berikan bagi TKA dan sebagainya itu khusus untuk pasien COVID-19 ini bagi pasien yang melalui kesulitan hidup perlu ada bantuan semacam itu yang secara cepat membuat mereka juga tenang mengalami isolasi ataupun perawatan di rumah sakit nah yang ketiga juga kami mengimbau dibutuhkan sinergitas dengan kementerian sosial juga betul, betul sekali karena kalau mereka mengalami kesulitan hidup dan itu sangat real dialami karena mereka itu mendapatkan penghasilan harian tentu mereka harus segera juga ketika mengetahui latar belakang semacam ini kementerian yang lain juga harus segera masuk untuk meng-cover kebutuhan sosial mereka sehingga mereka jangan sampai karena kekhawatiran hidup harian itu kemudian lari ataupun seperti kejadian di persahabatan nah itu juga butuh sinergitas dengan kemensos, dinas sosial setempat dan pemerintah daerah termasuk juga sebenarnya ini saatnya kita untuk gotong royong semua komponen bangsa kalau tahu ada teman kita, warga kita, teman kita yang mengalami kesulitan semacam ini dan mereka dirawat kita satu sama lain juga membackup untuk mengurus keluarganya sehingga ini pemerintah bergerak, semua kita bergerak sehingga jangan lagi ada kejadian seperti persahabatan jadi jangan kemasalahan pemerintah tapi seluruh warga bangsa sekarang kesempatan kita untuk gotong royong nih melihat kiri kanan kita saling membawa-membawa untuk menolong satu sama lain baik, sebetulnya bagaimana sih skema pengucuran dana yang Anda tangkap dari Kementerian Keuangan kepada Kementerian Kesehatan ya akhirnya kepada daerah masing-masing yang juga diberikan kemampuan untuk bisa mengakomodir dan juga menanggulangi kasus COVID-19 di daerahnya masing-masing kalau yang untuk Kemenkes atau domain Kemenkes kan kurang lebih satu triliun ya kemarin Ibu Mencio sudah sampaikan jadi kaitan dengan bagaimana Kemenkes dan semua perangkatnya sampai tingkat daerah bisa bekerja khususnya rumah sakit rujukan, KKP atur tempat di pelabuhan-pelabuhan kita ada 135 ini itu tentu adalah kewenangan Kemenkes dan semua perangkatnya sampai ke daerah yang kurang lebih uang satu triliun di alokasikan untuk menggerakkan Kemenkes dan semua perangkatnya tapi setahu saya ini bukan cuma sekedar Kemenkes yang kemudian dikasih kewenangan untuk urusan ini Pak Doni Munarno kan juga sebagai Kepala BNPB dan hari ini sebagai Ketua Gugus Tugas pelaksanariannya ini beliau juga punya kewenangan juga untuk menggerakkan kapasitas anggarannya dia dan kekuatan dia yang juga bisa digerakkan dalam berbagai kondisi sehingga bersama pemerintah daerah proses pengucuran dana dalam kondisi semacam ini lebih longgar gitu bisa dipertanggungjawabkan setelah kegiatan dan yang penting kita sama-sama bertanggungjawab agar pengenanganan segera ini berjalan dengan bertanggungjawab efektif efisien dan kemudian terhindar dari kasus yang ini efisiensi anggaran tentunya baik di kondisi seperti ini dana sudah dipastikan ada oleh Menteri Keuangan sudah disiapkan begitu bahkan pemerintah daerah juga sudah menyiapkan dananya masing-masing untuk penanggulangan tapi yang menjadi pertanyaan kemudian adalah kesiapan dari masker kemudian APD terutama ini bukan bisa diproduksi di Indonesia sendiri ini menjadi kesulitan dan tantangan tersendiri bagaimana Anda menyikapi dan melihat hal ini? kami berpikir bahwa ini tentu merupakan problem bersama kalau kapasitas di Indonesia untuk memproduksi ini dan mendistribusikan ke seluruh Indonesia itu memang masih mengalami keterbatasan kita jangan ragu untuk juga meminta bantuan ataupun meminta tolong membeli dari negara lain yang memang mungkin saja masih memiliki kelebihan seperti kita lihat sekarang ini kan China kan sekarang sudah juga membantu di negara lain yang karena mereka kondisi lebih stabil saat ini mereka sudah masuk di Italia dan berapa daerah saya dengar juga di China sudah mulai produksi, sudah mulai bergerak alangkah lebih baik karena bahan baku kita kan sebagai besar juga dari China sebaiknya juga kita segera juga minta dari China yang sudah menurunkan COVID-19 ini untuk juga bahan-bahan yang kita butuhkan itu bisa kita beli langsung dari China kalau andai kata pabrik kita mungkin masih kurang termasuk juga mungkin dari negara-negara lain yang kita bisa membeli dari Eropa misalnya yang tidak terkena dampak COVID-19 ini maupun negara lain itu bisa kita ambil segera karena ini kondisinya lebih baik kita antisipasi lebih awal sebelum kemudian ketika dibutuhkan kita ternyata belum siap di Indonesia apalagi begini Mbak Vera, kita ini negara kepulauan pesan Pak Jokowi kemarin kan kenapa kita tidak lockdown karena kita punya cara tersendiri dalam kondisi negara kita yang kepulauan ini yang sebenarnya kami pikirkan ini bukan Jakarta sebenarnya ataupun daerah di Jawa yang relatif lebih mudah menggeser keperluan APD dan seterusnya itu ya tapi yang kita harus pikirkan bagaimana dengan kondisi di NTT di Papua, di Maluku atau daerah-daerah pinggiran yang itu kalau terjadi kalau kita tidak membantu bahaya tapi kalau opsinya lockdown ini dilakukan hanya di daerah yang penyebarannya tinggi saja misalnya Jakarta mungkin tidak untuk dilakukan tidak perlu lockdown saya kira karena lockdown itu kan ada beberapa syarat yang juga harus dilakukan dan saya kira semua yang dilakukan oleh pemerintah saat ini tanpa harus membuat lockdown pun sudah berjalan ya jadi kita percayakan bahwa status lockdown itu menjadi tidak penting dan sekarang ini sudah benar social distancing ini karena pergerakan sekarang kan dibatasi ya pergerakan sekarang dibatasi pemerintah juga sudah membuat aturan bahwa kita tidak apa namanya kita tidak melakukan proses pergerakan yang umum selasa juga demikian parlamen juga kami juga sudah diberikan arahan agar kita jangan dulu beraktifitas dalam beberapa waktu ke depan sehingga sebenarnya dengan pola social distancing ini penanganan kita untuk mencegah penyebaran dan sebagainya itu sudah berjalan baik baik kita harapkan walaupun tidak dilakukan opsi lockdown semua upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini bisa betul-betul mengatasi dan juga menanggulangi penyebaran dari COVID-19 di Indonesia tapi catatan saya ya adalah saat ini jangan sekedar mengandalkan pemerintah saja saat ini seluruh komponen bangsa harus bahu-membahu tanpa protes kiri-kanan kita sama-sama bahu-membahu semua kekuatan bangsa untuk diri kiri-kanan kita kerja bersama semua masyarakat harus memberikan perannya tersendiri begitu ya harus memiliki kontribusinya masing-masing terutama kesadaran untuk bisa menjaga kesehatan masing-masing termasuk BBMH juga memberikan edukasi kepada kita semua dengan baik baik, terima kasih Pak Melki sudah bergabung bersama kami di Metro TV